Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi di channel dokter IT ya pada konten kali ini temanya adalah tips mencetak burung meraih batu prestasi yang stabil ya karena pada dasarnya burung meraih batu yang prestasi kalau sekedar prestasi itu mudah teman-teman yang susah itu stabil nah ini gimana prosesnya ikutin terus ya ada beberapa konsep yang ingin saya bedah dan saya bahas satu persatu ya yang pertama adalah trahatogen ya gen ini saya sering membahas teman-teman di channel ini gen ini pokok atau dasar ya atau fondasi jadi kalau kita emang fokus mau lomba ya agar perawatan settingan itu tidak mubadir kebuang sia-sia maka produknya pun harus jelas yakni gen genetiknya juga harus benar-benar bagus ya harus prestasian gitu teman-teman dan prestasiannya juga prestasi yang stabil ya bisa antar IO gitu meskipun hanya lintas akar rumput ya daerah ke daerah itu tidak menjadi masalah yang penting sudah terbukti untuk kualitasnya itu ya teman-teman jadi ketika kita sudah memilih indukan yang bagus barulah masuk ke tahap nutrisi atau perawatan atau pertumbuhan ya karena nutrisi juga penting banget teman-teman kalau ada yang nanya kan untuk prestasian kan mahal ya untuk gen yang murai-murai berprestasi itu kan mahal tenang teman-teman teman-teman kebetulan dokter itu juga produksi murai prestasian dan produksinya lumayan banyak mungkin teman-teman bisa sharing-sharing saja kalau untuk harga bisa lah eh sesama antar subscriber kita spesialis ya spesialis ya karena eh biar kita maju bersama nah itu satu ya teman-teman jangan lupa nutrisinya itu kalau kita memang sudah mendapatkan gen yang bagus pertumbuhannya juga harus konsisten ya yakni nutrisinya juga harus terpenuhin semuanya kalau sudah nut gennya sudah oke nutrisinya oke maka rawatan teman-teman rawatan harian sangat menunjang sekali ya tentang pemberian efurnya berapa efnya berapa berapanya ini bukan untuk settingan tapi untuk menunjang nutrisi kebutuhan selagi saran saya kalau teman-teman ingin mengembangkan atau ingin memiliki jagoan yang bagus dari trotolan kecil itu ef dimaksimalkan jangan dibatas ya yang penting eh tandanya dia masih mau makan fur dia masih mau makan fur ef berapapun jor ya semakin komplet semakin bagus ya teman-teman bisa mengira-mengira sendirilah jangan lakukan penjemuran yang terlalu lama kalau dianginkan sama jemur sebentar saja tidak masalah yang penting bulu-bulunya itu kalau trotol itu udah tumbuh semua jangan ada masih ada bung kalau masih ada bung tidak direkomendasikan nanti malah rusak ya teman-teman soal mandi relatif ya relatif selagi burung murai batu kita mau mandi ya mandikan saja mau setiap hari juga tidak masalah ya yang penting mandinya diusahakan dikro di keramba ya di keramba agar terbiasa nanti kalau sudah dewasa nanti ya Nah kalau sudah perawatan juga sudah oke kalau untuk krodong atau ndak itu relatif teman-teman ya terkadang teman-teman pengennya dikerodong atau ndak dan kebutuhan dari burung murai batu kalau teman-teman memiliki burung murai batu banyak saya sarankan dikerodong agar tidak saling lihat akan tetapi jika teman-teman hanya memiliki satu buah murai batu yang ngapain dikerodong ya kalau menurut saya itu enggak enggak perlu ya karena kerusinya kerodong kan untuk membatasi gerak tadi ya untuk biar enggak saling lihat salah satunya sih itu beda biasanya beda perawat beda metode kalau saya kan maunya burung dalam masa pertumbuhan itu sehat terlebih dahulu kecuali murung murai batu kita banyak Hai untuk trotolan memang harus dikerodong kalau dari saya kalau memang banyak ya karena menghindari tadi ngelowo Batman juga karena saling tatap-tatapan terus saling agak menyerang Nah itu juga beresiko ngelowo tadi ya teman-teman atau mengurangi faktornya kalau ada burung lain kuncinya sih itu ya sekali lagi teman-teman bisa sama boleh tidak ya karena untuk perawatan murai batu itu relatif dan tergantung karena setiap murai batu juga berbeda-beda murai batunya sendiri berbeda-beda perawatnya juga berbeda-beda ya perawatnya juga berbeda-beda dan cara memahaminya pun berbeda-beda jadi teman-teman harus hati-hati tidak boleh mengambil semua ilmu dari A dan CB ya terus dilahap diaplikasikan ke burung murai batu teman-teman itu tidak bisa teman-teman harus mengerti dulu karakter burung murai batu teman-teman ya jadi intinya adalah fondasi terus proses tadi nutrisi pertumbuhan Oke semua barulah ke tahap masuk pastol di dalam pastol kalau versi saya pasti yang lain juga berbeda teman-teman saya masih menggunakan metode lama metode lama apa jore F sapi dalam koridor masih mau makan fur ya itu juga penting banget ya setiap kali saya melombakan pastol Alhamdulillah langsung juara satu teman-teman ya metode itu yang saya gunakan paling untuk jadi tidak ada settingan settingan ya saya tidak menggunakan settingan harian harus segini gini 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 terus nanti oh jemurnya sekian mandinya hari ini hari ini enggak ada enggak ada itu selagi burung mau mandi saya mandikan ya untuk penjemuran durasinya juga tidak terlalu lama ya itu pun bertahap ada prosesnya mulai lima menit 10 menit terus nambah-nambah sampai akhirnya burung meraih batu itu nyaman ya nyaman dan ketika sudah tidak nyaman saya angin-anginkan saya ambil tidak langsung kerodong bawa ke rumah tidak itu salah ya itu salah jadi kalau sudah masuk ke pastol teman-teman ya kalau punya umbaran diumbar bau bagus ya mandinya harusnya dikeramba penjemurannya juga konsisten tak perlu lama yang penting konsisten jangan menyiksa burung ya kalau burung dijemur itu sudah sekiranya agak kelabakan loncat kesana loncat kesini turun ke tebok segera angkat ya langsung angkat saja karena kalau diteruskan tidak baik ya ada burung yang dijemur tahu tiba-tiba serak setelah dijemur serak ada burung ketika murai batu dijemur tiba-tiba langsung mengembangkan bulu ada setelah dijemur malah sakit dan banyak banget yang lainnya jadi teman-teman juga harus paham harus betul ya Nah setelah burung dewasa kita singkat saja prosesnya karena tidak terlalu takutnya nanti untuk apa namanya durasinya terlalu panjang jadi malah kelamaan Nah untuk murai batu dewasa bolehlah dari sini kalau mau mulai setting-setting ya teman-teman kalau udah mabung barulah kalau mau teman-teman mau setting-setting setting-settingnya pun juga harus harus paham betul seperti pemberian jangkrik juga bener-bener harus yang penuh nutrisi nanti ada bahwa khusus mengenai nutrisi jangkrik ya apa aja yang harus diberikan Nah untuk waktunya juga harus konsisten pukulnya jamnya ya teman-teman kalau memang teman-teman mau menyetting burung murai batu tapi banyak diantara kita itu sebenarnya burungnya itu tidak perlu aneh-aneh ya teman-teman terkadang yang disetting-setting aneh-aneh malah nggak juara tapi yang burung dibiarkan apa adanya ya malah sering juara teman-teman karena tadi kalau dia sudah bermental baja mental karakternya oke dari gen yang bagus gen petarung itu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan settingan yang aneh-aneh ya bahkan ada burung yang memang gennya bagus terus tanpa umbar pun sering prestasi terus saya juga punya burung itu tanpa umbar ya namanya Osaka dan dia juga tanpa krodong kalau baru harian full upload itu ya teman-teman untuk ef-nya memang nggak saya batasi ya itu ya teman-teman untuk kuncinya sih fondasinya nutrisi pertumbuhannya fokusnya di dua itu aja dulu teman-teman ya nanti baru dilombakan nah dilombakan nanti setiap burung itu berbeda-beda kurangnya apa nah nanti dianalisa ya dan karakternya seperti apa tampilannya bagaimana ya nanti terlihat saat di event atau di tempat lomba ya jadi nanti disitulah PRnya dikerjakan ya setelah dievaluasi oh kok burungnya matung tapi kalau udah digantang burungnya juara langsung mutrak merah ya berarti cukup nggak perlu settingan ya hanya burung dikasih dimakan cukup tinggal durasi lombanya saja di jangan terlalu rapat ya agak jarak nah nanti pasti kerjanya maksimal di rumah juga jangan di track jangan digoda dan jangan dilihatkan dengan burung lain terima kasih sudah mampir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konten mengenai tips mencetak murai batu prestasi